Ini adalah salah satu cara mengantarkan barang kepada pasien COVID-19 yang ditaruh di depan pintu. Terima kasih telah menonton! Kali ini saya ingin berbagi kembali tentang COVID-19 yang menyerang saya kemarin. Untuk kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang transportasi yang mengantarkan saya ke klinik gratis yang disediakan oleh pemerintah Hong Kong. Transportasi taksi yang ditunjukkan untuk menyediakan transportasi gratis bagi yang terjangkit COVID-19 yang ada di sini. Dari klinik yang ditunjukkan di area Hong Kong yang gratis, rumah sakit yang ditunjukkan ini menyediakan 7 klinik gratis bagi pasien yang terjangkit COVID-19. Mulai tanggal 16 Februari kemarin. Untuk membantu memberikan perawatan gratis bagi orang dengan kejala infeksi ringan setelah diberitahu Departemen Kesehatan tentang positif COVID-19 yang menyerang kepada si pasien. Dan ini salah satu teksi yang saya tumpangi harus ada sekat antara pasien dan sopir teksi ini, sobat. Dan untuk teksi ini sendiri, cendela kaca dari teksi harus dibuka semua. Untuk saya kali ini, saya ditempatkan di area Kennedy Town Klinik karena yang dekat dengan area saya. Dan saat ini, saya menuju ke klinik tersebut dengan teksi yang sudah kami pesan sebelumnya. Dan ada tanda seperti ini di dalam teksi tersebut. Jadi kita tidak boleh sembarangan untuk naik teksi ke area klinik atau ke dokter untuk cek dan pengambilan obat. Dari pertimbangan resiko kesehatan, Biro Transportasi dan Perumahan Bersama Industri Teksi Menyediakan layanan gratis antara dengan klinik dan teksi, sobat. Seperti yang saya share pada video yang sebelumnya, saya diberi waktu di karantina mandiri selama satu minggu di rumah sambil menunggu garis satu. Ini adalah klinik yang berada di Kennedy Town yang dekat dengan area saya. Untuk datang ke klinik ini sendiri, kita harus membuat janji terlebih dahulu melalui platform yang menyediakan khusus untuk melayani ini seperti di www.blablabla.com Untuk teksi sendiri juga seperti itu, kita harus memesan, memberikan nama, nomor kontak, waktu janji datang, klinik yang dituju, lokasi penjemputan, dan informasi lainnya, sobat. Dan pada kesempatan kali ini dengan keadaan sayang yang sudah mulai membaik, saya ucapkan kepada sahabatku semua yang sudah setia mengikuti vlog saya, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan yang baru menonton, bantu dengan like, komen, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan video vlog saya yang terbaru. Ini di area saya mengantri untuk pengambilan obat setelah dicek oleh dokter. Dan ini adalah salah satu penempatan atau menaruh barang kepada pasien karena semua orang itu akan takut dengan penyakit covid-19 yang menyerang dunia saat ini. Dan untuk mengantarkan barang seperti ini, ditaruh di depan pintu saja. Seperti ini, kita ambil. Seperti ini, kita ambil. Untuk pemerintah Hong Kong, terima kasih telah menyediakan layanan yang sangat bagus. Di transportasi yang disediakan dari titik ke titik yang aman untuk para pasien di masa sulit yang dialami selama terinfeksi covid-19 ini. Karena sebagian banyak orang akan sangat takut bila berhadapan bahkan bersebelahan dengan pasien covid-19 ini. Oke sobat, ikuti terus vlog saya. Berikutnya, jangan lupa untuk selalu dukung saluran vlog saya ini dengan cara like, komen, subscribe, dan loncengnya diaktifkan agar saluran vlog saya semakin berkembang dengan memberikan berbagai informasi. Semoga terhibur dan bermanfaat sekian dulu. Salam hangat, sehat selalu, jangan lupa bahagia. We love you. Selamat menikmati.